Intro Memasuki hari kedua, tim Sargabungan terus mencari keberadaan Sopet Truk Fuso yang masuk ke jurang di jembatan air terjun tanggut seribu binduri yang pejang lebong Bungkulu. Basarnas Bengkulu mengatakan keselakaan terjadi pada minggu malam kemarin. Diduga karena remblong, Truk Fuso bermuatan karet yang dikemudikan buyung dari arah Bungkulu menuju Lubung Tinggau, menabrak pembatas jembatan lalu terjun ke dasar sungai, sedalam 20 meter. Basarnas belum bisa memastikan berapa jumlah orang yang berada di truk, karena informasi lain menyebutkan Sopet Turut membawa orang lain saat itu. Hingga saat ini, tim Sargabungan terus melakukan pencarian terhadap Sopet Truk, baik di lokasi bangkai kendaraan yang ringsek di dasar jurang dan juga di sepanjang aliran sungai mengantisipasi korban terbawa arus. Kondisi jurang yang dalam cukup menyulitkan proses pencarian. GILANG TRIWI BISONO, KOMPAS TV, BANGKULI GILANG TRIWI BISONO, KOMPAS TV, BANGKULI GILANG TRIWI BISONO, KOMPAS TV, BANGKULI